Setelah kita mengetahui dan sudah menentukan kapan waktu bersaat teduh yang tepat, maka saya akan membahas pembahasan yang selanjutnya, yaitu bagaimana sih caranya melakukan saat teduh yang sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi kita tentukan dahulu waktu yang teratur, jika sudah maka yang kedua adalah kita siapkan hati kita, siapkan juga diri kita dengan sebaik-baiknya, siapkan juga tempat dimana tidak banyak orang berlalu lalang. Jadi misalnya pilihlah ruang pribadi Anda di kamar atau mungkin di ruang belajar atau dimanapun yang tidak banyak orang berlalu lalang sehingga konsentrasi kita tidak terganggu. Siapkan juga minimal mungkin satu lagu yang menjadi pengantar kita untuk bersiap-siap bersaat teduh. Lalu siapkan juga alkitab kita dan apabila mungkin memerlukan panduan buku rohani, kita juga bisa dapat memakainya. Dan kita persiapkan hati setelah kita memuji Tuhan, kita berdoa, kita membaca firmannya dengan perlahan, kita teliti satu-satu kata dan resapi firman Tuhan yang kita baca itu. Lalu setelah kita baca, kita coba renungkan firman Tuhan yang telah kita baca itu. Dan setelah kita renungkan, kita lihat apa dalam alkitab yang kita baca ini yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita. Apakah berupa teguran daripada Tuhan, apakah berupa nasihat, ataukah berupa akan peringatan atau mungkin janji Tuhan bagi dalam kehidupan kita. Dan kita setelah kita membaca, kita juga dapat menerapkan, kita juga dapat berdoa. Nah kita siapkan juga doa-doa yang sesuai, yang spesifik yang dapat kita jadikan doa. Bahkan mungkin doa syafat kita. Setelah itu kita terapkan juga untuk langkah-langkah apa yang dapat kita lakukan melalui perenungan tadi yang sudah kita lakukan. Apabila kita melakukan dengan benar, dengan cepat, maka tidak sampai 30 menit kita bisa menyelesaikan. Tapi kalau memang misalnya tidak waktu panjang, 15 menit pun bisa. Tapi yang penting adalah tidak terburu-buru. Jika kita dapat menikmati, tidak terasa kok kita dapat bersaat edu selama setengah jam, bahkan mungkin satu jam. Jadi intinya ketika kita bersaat edu, bukan karena paksaan hamba Tuhan, bukan karena kita dipaksa oleh orang lain, tetapi biarlah itu tumbuh kerinduan daripada Tuhan. Jika mungkin kita belum terbiasa, mintalah berdoalah kepada Tuhan, supaya Tuhan mampukan dan tumbuhkan kerinduan dalam hati kita. Sehingga kita sungguh-sungguh dapat melakukan dengan sukacita dan sukarela. Biarlah melalui dari pembahasan kita pada saat ini, sungguh memberkati dan menggerakkan para pendengar untuk dapat melakukan saat edu secara pribadi di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus memberkati darah semuanya.